Intro Diketahui persamaan kurva Y sama dengan T kuadrat ditambah 6T ditambah 9 dibagi dengan 3T dikuadratkan Kemudian ditanyakan titik balik kurva fungsi Y Kita selesaikan dengan beberapa langkah Langkah yang pertama adalah kita ubah bentuk persamaan fungsinya menjadi Lebih keringkas Kita tuliskan Y sama dengan T kuadrat dibagi 3T kuadrat ditambah 6T dibagi 3T kuadrat ditambah 9 dibagi dengan 3T kuadrat Hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 2T pangkat minus 1 ditambah 3T pangkat minus 2 Kemudian kita cari nilai T untuk titik stasionernya Menggunakan turunan pertama fungsi Y disama dengan kan 0 Maka kita turunkan Y aksen sama dengan minus 2T pangkat minus 2 ditambah 6T pangkat minus 3 sama dengan kan 0 Kemudian kita bagi kedua ruas dengan T pangkat minus 2 menjadi minus 2 dikurangi 6T pangkat minus 1 sama dengan 0 Maka kita pangkat minus 1 sama dengan minus 1 per 3 dan kita peroleh T sama dengan minus 3 Ini kita geser ke atas Angka yang ketiga adalah kita substitusi nilai T nya sama dengan minus 3 untuk mencari nilai Y nya Maka kita tuliskan persamaan Y sama dengan minus 3 dikuadratkan ditambah 6 dikali minus 3 ditambah 9 dikali dengan minus 3 dikuadratkan Sama dengan 9 dikurangi 18 ditambah 9 dibagi dengan 27 sama dengan 0 Sehingga kita peroleh titik stasionernya adalah minus 3,0 Kemudian untuk jenis titik baliknya kita gunakan fungsi turunan kedua dari fungsi Y Jadi ya double aksen sama dengan kita tuliskan menjadi 4T pangkat minus 3 ditambah 18T pangkat minus 4 Kita substitusikan nilai X nya sama dengan minus 3 Jadi 4 dikali minus 3 pangkat minus 3 ditambah 18 dikali minus 3 pangkat minus 4 Hasilnya adalah 2 minus 2 per 27 Dan hasilnya adalah nilainya positif atau lebih dari 0 Sehingga kita simpulkan bahwa Titik 3,0 merupakan titik balik minimum dari fungsi Y Terima kasih telah menonton!